Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua Serangkaian kegiatan sosial digelar Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW KALSO Menyambut tibanya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah Salah satunya dengan memberikan bantuan dan santunan kepada Panti Asuhan Siti Arma Usai gelaran pasar murah BKOW Kalimantan Selatan Kini melanjutkan aksi sosialnya dengan menyambangi Panti Asuhan Siti Arma Di Jalan Sungai Miei Bajermasin Jumat 25 Maret 2022 Kedatangan pengurus BKOW ini untuk memberikan bantuan dan santunan Kepada pengelola dan puluhan anak panti berupa kebutuhan bahan pokok dan uang tunai Guna keperluan operasional Bantuan secara simbolis diserahkan Ketua 1 BKOW KALSOLE EFI Nurmina Ishak Kepada pengelola panti Hajah Nurita didampingi pengurus lainnya Menurut EFI, aksi sosial ini rutin digelar setiap tahun Menyasar panti asuhan berbeda di berbagai kabupaten kota di Kalimantan Selatan Ini sebagai program kerja BKOW untuk meringankan beban di tengah melonjaknya harga sembako jelang Ramadhan Cara baksos kami menjelang bulan Ramadhan yang setiap tahunnya kami laksanakan Ini adalah merupakan program kerja kami dari Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Kalimantan Selatan Pada kesempatan siang hari ini kami memberikan beberapa santunan dan bahan pokok kepada panti asuhan Siti Arma Tujuannya tentu saja untuk meringankan beban daripada ibu selaku pengelola panti dan juga kepada anak-anak sekalian yang ada di panti Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan sehat selalu Pengelola panti Hajah Nurita tak bisa menahan rasa tangisnya usai menerima bantuan ini Apalagi kini ia hanya sendiri mengurus 30 anak panti usai ditinggal sang suami Yang selama ini membesarkan panti asuhan khusus putri tersebut Kini pihaknya hanya bisa berharap bantuan dari dermawan untuk kelangsungan panti asuhan Apalagi saat ini hanya mengandalkan gaji sebagai pensiunan PNS untuk menghidupi 30 anak yatim piatu yang semuanya telah sekolah dan masuk perguruan tinggi Terbantu meringankan doban kami Apalagi saya ini sendiri tidak tinggal soalnya suami meninggal Alhamdulillah apalagi waktu sekarang ini anak-anak yang sekolah jadi swasta SPP-nya harus sampai lunas dipinta Yang meringankan Alhamdulillah terbantu banyak sekali kami Kami menghimbau mudah-mudah Allah membukakan pintu hati orang-orang Untuk membantu kami untuk meringankan beban yang kami pikul Pada kesempatan ini juga digelar sosialisasi tentang pemahaman dan perlindungan hukum Bagi keluarga sejak dini oleh dosen fakultas hukum Universitas Lambu Bangkurat Dr. Yulia Eko Anggoro, BancarTV Terima kasih